selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bertemu lagi di pertemuan ke-15 seperti biasa Kak Andi minta tolong salah satu serikannya untuk memimpin pertemuan malam ini mohon maaf sebelumnya ini sambil di jalan untuk malam ini memimpin doanya Kak Susilo baik-baik siap gak oke sebelum kita memulai kegiatan pada malam ini agar ingin kita menjadi berkah dan bermanfaat ada baiknya kita berdoa berdoa mulai doa selesai oke boleh ya sebentar oke kalau selamat menikmati selamat menikmati kita bisa bisa berkembang kita bisa berkembang bisa berkembang oke terima kasih karena kita langsung saja ya saya akan membagikan screen ini saya lagi di luar rumah mudah-mudahan internetnya bisa malam ini di malam ini kita cuma 45 menit secepat untuk RTL rencana tindak lanjut apakah layar saya sudah muncul belum ya kak belum belum kak oke ini muncul kakakak ini rencana tindak lanjut dari program kita program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan mudah adaring sebanyak 1 jam pelajaran atau 45 menit salam dan bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dan maizja kera om sukses dan salam kebaikan kita semua di ruang virtual ini hari sama-sama kita tenangkan hati dan pikiran sejenak arahkan semua perhatian untuk fokus belajar munculkan rasa syukur ingin tahu dan kebajikan terima kasih terima kasih terima kasih arahkan semua perhatian untuk fokus belajar munculkan rasa syukur rasa ingin tahu dan kebajikan untuk semua oke cukup kakak-kakak kita lanjutkan doa bersama tadi sudah kakak-kakak ini baru muncul nih di slide sekarang doa bersama nih ini kesepakatan bersama seperti biasa menyalakan kamera membuatkan mikrofon hadir sebetulnya menghargai waktu bersama maksimalkan fitur slide kakak-kakak dan kakak-kakak ini setelah hal wajar tidak perlu kita bahas lebih banyak kita lanjutkan saja ada pun agenda kita sesi ini pertama pendahuluan meliputi kesiapan belajar penyampaian tujuan dan komitmen belajar kemudian refleksi awal selama 10 menit kemudian penyampaian RTL ada pengantar tugas tugas RTL-nya penilaian ini masa selama 20 menit kemudian dialog diskusi dan tanya jawab berkait RTL lalu penutup selama 3 menit oke pendahuluan termasuknya kakak-kakak sekalian silahkan ditulis di kolom chat kesiapan belajar kakak-kakak malam ini 1-10 kakak-kakak level 1-10 silahkan ditulis di kolom chat kira-kira di level berapa kesiapan belajar kakak-kakak sekalian maksudnya di malam hari ini aja kak ya iya malam hari ini aja kak Pero hari ini di level 7 kali ini 8 kak Firdaus 8 kak Ferdi 7 kak Hafiz 8 8 kak Indra 6 kak Desi 7,5 7,6 8,7,6 oke 7 kak Pero saya mau dengar dulu kak Indra tadi kak Indra masuk paling pertama tapi persiapan belajarnya persiapan belajarnya di level 6 ada apa kak Indra boleh cerita sedikit baik ya kak ini lagi ini kak sekarang ini lagi perjalanan ini iya sambil perjalanan ya ada kegiatan lain ya kak Indra oke terima kasih kak Indra yang 6 lagi kak Nobri di 6 ada apakah Nobri saya mau disini kak mungkin lantaran apa saya pikir tadi pukul 7.30 apa 19.30 kemudian ada juga ini tugas dari program SGI itu aja oh iya jadi ada berbagai tugas banyak ya kak Nobri aku lagi yang di level 6 kak Iwan kenapa kak Iwan di level 6 ini sedang ada kegiatannya sinar gak keluarga kak kebetulan gak dan juga kak Satria ada sedang gak ada kegiatan keluarga juga ada yang meninggal sekarang atau apa ya jadi tidak apa-apa kak mudah-mudahan kintis hari dari pertemuan ini bisa didapat nanti ya kak karena pertemuan kita malam ini utamanya adalah persiapan untuk membuat tugas tertihel atau rencana tindak lanjutnya oke tujuan pembelajaran kita malam ini kita dapat memahami rencana tindak lanjut rencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar penilaian dan lini masa dengan baik dan benar oke kita lanjutkan kakak-kakak refleksi awal mari kita mengingat kembali tentang pembelajaran berbasis proyek ini menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah bagaimana pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan di komunitas belajar di sekolah siapa yang mau mencoba kembali kehabis rekan baik kak izin bagaimana menurut bapak ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah jadi ingin sedikit menyampaikan kak bahwasannya di sekolah kami ada kbs kak ya jadi mungkin jika sudah terbentuk kbs mungkin menjadi tantangan tersendiri menggabungkan suatu pelajaran yang kita ampu dan berkolaborasi dengan mata pelajaran mata pelajaran lain kak intinya apa ya menimbulkan tantangan tersendiri mungkin seperti itu kak jadi kembali lagi tentang komunitas belajar sekolah jangan khawatir jika sekolah komunitasnya mungkin ini inisiasi berbagi berbagi obrolan obrolan santai itu sekolah sekolah punya sekolahnya sendiri kepalanya burunya tapi kalau di sekolah tidak mungkin begitu kalau putus-putus ya oke ada lagi ada lagi yang berbagi bagaimana jika pemeriksaan ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan-rekan sejawat di komunitas belajar di dalam sekolah ada lagi selain kak habis tadi kak silahkan kak Leni kak Leni dulu ya kak Leni ya kak terima kasih kak sebelumnya atas waktunya bagaimana menurut bapak ibu jika pembelajaran berbasis projek kita lakukan berkolaborasi bersama rekan sejawat dalam komunitas belajar di dalam sekolah atau KBS mungkin ini akan menarik nantinya kak karena ini hal yang baru sebelumnya belum pernah dilakukan mungkin nanti ada apa ada kolaborasi atau kerjasama dengan guru-guru lain mungkin akan lebih menarik dan mungkin juga ada penemuan-penemuan baru mereka juga tertarik ataupun kita juga tertarik dengan pelajaran mereka saling mengisi dan saling berkolaborasi untuk menyelesaikan projek ini secara bersama-sama mungkin itu kak karena ini belum dilakukan baru anggapan saya nantinya kalaupun sudah dilakukan nanti baru bisa benar-benar melakukan jawaban ini dengan benar mungkin hasilnya kak ini kan kak terima kasih terima kasih kak Leni jadi kalau tadi kak habis melihat tantangannya kalau kak Leni melihat menarik tantangan itu biasanya menarik kak kak ya kak boleh kak kak ya kak jadi kalau ditanya menurut saya pribadi untuk pgpn ini kan apalagi dikolaborasikan dengan guru mata pelajaran lain seperti saya mengambil kemarin tentang video pembuatan konten video itu artinya saya harus menyesuaikan dengan mata pelajaran atau pelajaran yang ada di mapel guru lainnya apa seperti itu mungkin seperti itu kak kira-kira seperti itu oke jadi disesuaikan dengan apa projeknya dan kemungkinan guru-guru yang terlibat mata pelajaran apa saja gitu kak guru-guru yang mempunyai keahlian tertentu ya kak disesuaikan oke kita lanjutkan ya kakak ada tadi ini bagaimana pelibatan komunitas terkan sejauh untuk meningkatkan kualitas pembelajaran apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik nah pertanyaan yang ini ada yang mau coba kakak kalau mungkin sudah di ini oleh kira-kira ya dibuka sedikit oleh kira-kira tadi disesuaikan ya nah apakah pemahaman kita pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik sejauh ini kakak deni silahkan kak deni oke terima kasih kak izin menyampaikan kak berdasarkan dari pengalaman yang kita lakukan di sekolah bahwa dari komunitas belajar ini sudah sangat berdampak pada murid salah salah satunya salah satu contohnya adalah penanganan untuk anak-anak yang bermasalah kita disini sudah mulai menerapkan guru-guru disini sudah mulai menerapkan segitiga restitusi kami bersama-sama berkolaborasi di komunitas kemudian berbagi informasi kepada rekan-rekan sejauh yang lain dalam penerapan segitiga restitusi itu sendiri jadi kita menggali kesiswa bagaimana kita menyimbangkan dulu menstabilkan dulu emosinya kemudian kita memvalidasi kemudian siswa tersebut biasanya mulai dia mengarah ke keyakinan-keyakinan kelas yang dilanggarnya dan mereka mencari solusi sendiri jadi salah satu dampaknya adalah penanganan di segitiga restitusinya seperti itu Kak oke terima kasih Kak Denny jadi apa yang terjadi di sekolah Kak Denny sudah terlihat jelas dampaknya kita tidak akan pernah tahu mana siswa yang bermasalah menurut rekan kita karena dengan adanya komunitas kita bisa menyapakati siswa ini yang bermasalah kita bagaimana cara menanganinya dengan salah satunya segitiga restitusi yang disampaikan oleh Kak Denny dan banyak lagi nanti akan ditemukan situasi-situasi lainnya yang berdampak pada pembelajaran peserta didik ya Kak kita teruskan nah bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan pendidikan berbasis proyek apakah pemahaman saya terhadap VCO dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik siapa yang mau berbagi Kak siapa yang mau berbagi apakah pemahaman saya terhadap voice choice dan ownership dalam penerapan pembelajaran berbasis proyek project based learning sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik ayo silahkan ya yang resen Kak Susilo silahkan Kak Susilo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah pembelajaran yang saya lakukan melibatkan voice choice dan ownership kepemilikan kepada anak memiliki memiliki rasa memiliki terhadap permainan atau alat jadi disini Kak dalam permainan sepak bola kemarin pada saat saya melakukan permainan saya membagi job desknya tapi anak saya tugaskan untuk yang untuk menyimpan alat dia untuk terus saya membagi membuat pilihan terhadap materi apakah hari ini mau dribble atau shooting ataupun passing jadi saya sudah membuat anak itu melakukan pilihan-pilihan yang disukainya dan kemudian saya berusaha untuk memberikan kembali pilihan apakah mau teori atau praktek kalau teori bisa berbentuk game kalau praktek mau berbentuk game tapi kita teori ini dulu materi dulu baru game Kak nah untuk yang voice-nya suaranya saya sebelum memulai mendengarkan aspirasi dari peserta didik dulu jadi materinya apa kita berdiskusi bersama dan hasil bahwa yang hari ini kita belajar oke Kak Susilo terima kasih jadi di pembelajarannya Kak Susilo sudah berlaku penerapan voice-choice dan ownership itu biasanya menjadi efek dari voice-choice tadi ketika suara anak kita dengar bahkan kita minta ketika kita memberikan mereka pilihan bahwa pembelajaran ini adalah pilihan dari mereka hasil pilihan mereka mereka akan rasa memilikinya akan lebih tinggi kakak-kakak anak-anak kita terhadap proses pembelajaran sehingga lebih bermakna bagi anak-anak kita dan saya yakin beberapa rekan-rekan sudah melakukannya juga memang kakak-kakak kita bandingkan dengan ketika kita bersekolah dulu lebih enak kayaknya anak sekarang sekolahnya ya kakak-kakak kalau kita dulu datang guru gak bisa apa-apa sudah takut kita apalagi kalau guru datang bawa bawa libi tiga di tangannya jadi kalau sekarang anak-anak betul-betul lebih nyaman mereka belajar kita lanjutkan ini kakak-kakak ketampilan pedagogi grup JOK yang berpusat peserta didik itu akan membentuk tujuannya akan mencapai paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK kemudian juga ketika terampilan pedagogi guru kejauhan di ini akan membentuk kelakuan berkampilan akan membentuk terampilan membawa terampilan gerakan sejawa ini namanya saling kakak-kakak saling berhubungan secara pengetahuan pedagogi guru PJOK yang berpusat pengetahuan serta didik ini akan terjadi perubahan paradigma diri dan kelas dalam PJOK ini di beberapa di kakak-kakak sekarang mungkin kita sadari sudah berubah mulai beberapa orang sudah berubah termasuk saya pun sejak ada program ini sudah berubah ke arah sini kemudian ketampilan menggerakkan rekan sejawat ini jika pedagogi kita berkembang berkelanjutan kita akan punya kepercayaan diri kakak-kakak untuk menggerakkan rekan sejawat salah satunya sebelumnya kita mau menggerakkan kita tidak punya hal kelebihan yang bisa membuat kita berjalan lebih tegap begitu atau berbicara lebih penuh percaya diri namun dengan ketampilan pedagogi kita berkelanjutan bertambah terus secara bertahap kita akan mempunyai adegan sejawat harusnya seperti itu kita lanjutkan oke itu untuk pembukaan kita ke penyampaian RTL ini inti dari pembelajaran kita malam ini 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 pengantar tugasnya kakak-kakak mudah-mudahan suara saya tidak harus salah satu kompetensi seorang guru pejokat di era merdeka belajar adalah mampu merancang melaksanakan dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik baik dampak jangka mengenah menengah maupun jangka panjang dalam PKG PJOK program atau kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan atau kegiatan kokurikuler untuk selanjutnya ibu bapak atau kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah jadi arahnya ini ke program kegiatan kokurikuler ya kita lanjutkan masih pengantar tugas sebelum merancang program atau kegiatan kakak-kakak perlu melihat kembali misi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik kemudian mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul dan peserta program PKG PJOK ini ya kakak-kakak kemampuan menggerakkan rekan sejawat atau rencana tindak lanjut yang akan kakak-kakak buat ini merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada semua peserta program PKG PJOK ini nah adapun penilaian tugas RTL ini meliputi satu tujuan program dua kelengkapan rencana dalam struktur program ketiga keterlibatan komunitas tempat rencana evaluasi program kemudian keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi satu bahan tayang rencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar nah ini bukan yang sudah berjalan ya rencanaan yang kemarin kita buat itu bisa jadi salah satu tugas nanti kemudian not to land atau catatan diskusi yang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar kemudian yang ketiga dokumentasi berupa video foto kegiatan dan dokumen lain yang relevan jadi apa namanya diskusi KPS ini kakak-kakak ya belum programnya sekali lagi perencanaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar oke kita lanjutkan ini ada quotes dari Subhanrat Nakar rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu ini quote yang bagus ya kakak rencanakan langkah kamu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu ini tugas untuk RTL ini modanya adalah penugasan mandiri RTL perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar tujuan pembelajaran khusus serta dapat memahami RTL perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar ini untuk kegiatan kita hari ini tadi sudah dibahas juga nah ini kakak-kakak bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar satu kolom pertama ini bentuk perencana tindak lanjut RTL nya bahan tayang perancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar maksimal 8 slide ini bahannya kakak-kakak maksimal 8 slide ya komponennya meliputi 1 judul program atau kegiatan 2 latar belakang 3 tujuan program 4 capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan 5 struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar 6 pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah 7 rencana evaluasi 8 kemungkinan tantangannya ini karena maksimal 9 slide ini bisa dibuat 8 poin ini bisa dibuat menjadi 9 slide ini keterangannya RTL yang kakak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator ini nanti pada pertemuan berikutnya selanjutnya kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah oh maaf ini apa penguatannya berarti setelah kakak-kakak unggas tugas berarti di LMS kakak-kakak kalau tidak salah kita tidak ada pertemuan lagi jadi kakak-kakak presentasi dulu oke unggas tugas seperti bahan sayang notulen atau catatan diskusi bersama KBS video atau foto atau dokumen lain yang terlepas di LMS ini diunggah di LMS nya ada bahan sayang ada notulen bahan sayang itu yang ini tadi kak yang 9 slide ini powerpoint 9 slide boleh pakai kanpak pakai PPT silahkan nah itu bahan tayang kemudian yang diunggah lagi adalah notulen diskusi bersama KBS nya yang diunggah lagi adalah dokumentasi berupa foto atau video atau dokumen lain yang relevan itu nanti diunggah di LMS yang keempat selain menjadi bagian dari penilaian program rencana ini juga dapat ditindak lanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing ini secara tersirat setiap kegiatan sering disampaikan RTL ini betul-betul diharapkan terjadi di sekolah masing-masing dengan guru PTOK menjadi leadernya AKK sekarang membuat rancangannya terus melakukan tugas presentasi presentasi ini di komunitasnya di sekolah dan diharapkan nanti program ini terjadi dilaksanakan di sekolahnya dengan AKK sebagai leadernya disitu itu setelah program ini bukan pelaksanaannya sudah diluar dari program kita pelatihan kita pelatihan kita hanya sampai disini bagian dari penilaian program nah tindak lanjutnya silahkan di sekolah masing-masing dengan harapan sekali lagi programnya berjalan dan AKK adalah leadernya di program tersebut oke ini penjelasan tiap komponennya komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar satu judul judul program atau kelihatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar jadi judulnya kakak-kakak boleh buat masing-masing saya dulu menemukan ada judul apa ya yang secili jalan sehat cinta lingkungan misalnya itu contohnya jadi kakak bisa bikin singkatan bikin apa itu judul rancangan programnya uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya AKKK juga dapat mengembangkannya dari model pembelajaran yang kakak-kakak pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek AKKK dapat melihat kembali modul 2.3 2.4 dan 2.5 ini model ya model pembelajaran ya kakak-kakak model pembelajaran gerak model pembelajaran kebugaran dan same support education model latar belakang komponen kedua latar belakang pastikan di dalam latar belakang kakak-kakak menjelaskan bagaimana voice voice dan ownership ini suara pilihan dan keperimilikan murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut jelaskan konteks program ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada berdasarkan pemetaan aset baikkan dengan modul 1.2 sebelumnya menyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program atau kegiatan tersebut berinformasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari hasil survey dengan murid orang tua data pencapaian murid pemetaan aset dan sebagainya ini di latar belakang komponen ketiga tujuan program bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik tujuan program atau kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah ini tentang tujuan program yang komponen keempat capaian langkah langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan menyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program untuk setiap capaian berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan langkah-langkah tindakan harus bersifat aktif dan spesifik dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut menyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program atau kegiatan ini ayatkan sekali lagi poise, choice, dan ownership murid itu menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM peserta didik yang sudah diberkali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri artinya proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana tapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan hingga menyelesaikan tantangan di dalam proyek guru melakukan pendampingan selama proses proyek baikkan dengan lini masa tanggal mulai dan tanggal berakhir untuk setiap langkah tindakan jadi ini kakak-kak ya tanggalnya masuk di situ ya kapan programnya akan dijalankan misalnya akhir semester 1 atau nanti semester 2 itu tanggalnya tercantum kakak-kakak disampaian langkah ini di komponen keempat komponen kelima struktur program dan mitra dalam komunitas belajar program kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah jelaskan segala skala program kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi kelas berapa usia berapa atau misalnya berapa kelas jelaskan pengaturan program atau kegiatan ini kegiatan ini harus mencapai ruang dan waktu pelaksanaan program dan apapun program kegiatan itu akan dilakukan ini yang tadi saya jelaskan di sebelumnya identifikasi dan jelaskan anggota komunitas belajar dalam kegiatan yang berkolaborasi dalam program ini gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya contoh struktur dan rekan sejawat ini ada contohnya misalnya nama proyeknya yuk gerak joni guru pejoka berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha bagaimana gerak dilakukan bagian dari modul pendidikan gerak penugasan serta penyiapan rubrik penilaian dan sebagainya ini pak joni tugasnya ini bu yuni guru mapel ipa tugasnya ini berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas memanfaatkan memanfaatkan ragam gerak dan gaya termasuk dengan rubrik penilaian dan sebagainya ini ibu indra sari guru mapel bahasa indonesia tugasnya ini berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas persiapan penugasan presentasi peserta didik gallery walk powerpoint atau video pendek dan penyiapan publik penilaian dan sebagainya jadi gini ya kakak tercantum di komponen kelima ini tercantum ini siapa dan apa tugasnya di komponen penyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program atau kegiatan ini fokuskan pada bagaimana kakak-kakak akan menggunakan sumber daya yang ada implementasikan aset bisping jangan sampai kita mengadakan program ini minta anggaran sekian ke sekolah itu diharapkan tidak begitu kita hanya memanfaatkan aset yang ada jadi menggunakan implementasikan aset bisping komponen ke enam pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah jelaskan kapasitas atau sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program kegiatan ini fokuskan pada bagian kakak-kakak akan menggunakan sumber daya yang ada kembali lagi aset bisping itu yang ke enam yang ke tujuh rencana evaluasi nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan dari siapa saja mengumpulkan informasi murid yang akan mengikuti program staff anggota komunitas belajar dalam sekolah dan bagaimana setiap individu itu nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi jelaskan alat pengumpulan data yang akan digunakan misalnya wawancara survei refleksi murid dan sebagainya ini dijelaskan di rencana evaluasi kemudian yang komponen tempat kemungkinan tantangan jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi yang Bapak Ibu rekomendasikan untuk mengatasi tantangan tersebut AKKK dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat dari modul 3.1 menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut betulnya kakak-kakak anggaplah yuk gerak ini nah tantangannya misalnya wajah hujan atau apapun nah ini dimunculkan di komponen yang ke 8 oke kakak-kakak ini aspek penilaiannya kita lanjut ya kakak-kakak tidak tanya-jawab nanti terakhir tanya-jawabnya waktu kita sedikit ini masih ada beberapa yang harus disampaikan aspek penilaian dari RTL pertama yang dinilai adalah tujuan program mengarah keperwujudan pembelajaran video yang berpusat pada peserta didik kedua mendukung penumbuhan suara pilihan dan kemulikan atau video dalam diri peserta didik yang ketiga dilengkapi dengan indikator pencapaian yang terukur dari tujuan besar program ini tujuannya kemudian pada komponen B kelengkapan rencana dalam program deskripsi target peserta yang dilibatkan jelas cakupannya ini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci potensi tantangan dalam pelaksanaan rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan ada empat ini ya tujuan kelengkapan keterlibatan yang K keterlibatan komunitas dalam sekolah ini ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program ini muncul di situ kemudian upaya untuk menemparkan peserta didik sebagai kontributor dan pemberan utama dalam program itu juga muncul dan rencana pelibatan komunitas atau mitra kita di sekolah keterlibatan 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 dan D rencana evaluasi program ini masa evaluasi yang jelas sumber data yang akan diambil bahan evaluasi teknik pengambilan data munculkan di situ apakah observasi dialog survei wawancara dan lainnya ini empat komponen ini yang akan menjadi aspek penilaian bagi tugas kakak-kakak ini kakak-kakak selanjutnya lini masa RTL juga menyusun setelah sekarang setelah pertemuan ini kakak-kakak mulai menyusun RTL kemudian menyusun dan unggah di LMS RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video foto kegiatan yang tadi dibahas sebelumnya tentang 6 hari dari sesi pengantar RTL Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Senin 6 hari kerja nah kemudian penilaian setelah unggah diharapkan kalau kakak-kakak yang sudah selesai tolong segera diunggah karena saya harus membaca ya saya harus membaca tugasnya kakak-kakak kalau setelah unggah nanti kita akan ada umpan balik di minggu depan kalau tidak salah hari Selasa atau hari Rabu kalau tidak salah hari Rabu ya gitu jadi kakak-kakak yang sudah selesai segera diunggah biar saya segera menilai agar umpan balik yang saya berikan bisa maksimal kalau kemarin ada beberapa yang belum selesai itu akhirnya pada saat pertemuan sesi umpan balik kan tidak maksimal ininya apa umpan baliknya gitu pada sesi refleksi nah untuk yang ini diharapkan selesai kalau bisa minggu ini sudah selesai jadi saya ada waktu 10 minggu untuk memeriksa tugas kakak-kakak oke ini mudah ya kakak sangat jelas kita lanjutkan meres diskusi dan tanya jawab sampai disitu silahkan yang mau tanya duluan angkat tangan kakak-kakak apa sudah jelas semuanya kak Pero silahkan kak Pero ya pak terima kasih kak selamat malam semuanya kakak-kakak semuanya izin mau bertanya ini limi nasanya saya rasa sangat singkat nih kak ya cuma satu minggu apalagi ditambah ini sekarang banyak kegiatan kak 17-an 17-an ini semuanya kayaknya yang kita pimpin semua nih kak apalagi belum lagi di KKG sebagai panitia karena pal segala bentuk macam put RI di kecamatan ini dia susah nih agak jadi tantangan juga tersendiri buat saya khususnya ada kira-kira diusaha penambahan waktu gak kak ini ya oke Kak Pero saya langsung tanggap itu saja ya Kak Pero untuk penambahan waktu tidak memungkinkan karena ini masa kita sudah tertulis seperti itu bahwa ini diperkirakan dalam waktu 6 hari kakak-kakak sudah bisa merancang programnya malam ini misalnya besok diantara Senin Selasa Rabu sampai Jumat mungkin Sabtu kakak-kakak minta jadwal ke komunitas ke sekolah untuk menyampaikan program ini nanti kakak-kakak unggah dokumennya nah mungkin saja kakak-kakak apa namanya unggah dokumen kakak-kakak bisa dokumentasikan jadi kakak-kakak punya dokumentasinya terus sambil menyusun powerpointnya yang dimunculkan hanya powerpoint kan kakak-kakak ya berkebayang saya rasa tugas yang ini lebih mudah daripada tugas yang setting video itu yang bikin video kenapa yang beratnya adalah mencari waktu untuk yang sana mencari waktu untuk mengumpulkan komunitas ya kak Pero saya kira itu ya ini mengumpulkan ini yang susah kak satu ya yang kedua ini maksudnya kan nanti yang mau dikumpulkan itu notulennya ya kak-kak notulen rapat iya yang mau dikumpulkan kan notulen rapat terus sama dokumen putu iya iya nanti yang untuk yang di powerpointnya itu kita tuangkan di powerpoint kan hasil semuanya hasil dari rancangan kita tadi sama notulen itu dituangkan ke ke apa namanya ketugas macam kayak powerpoint kan kak kalau saya lihat tadi apa tugasnya seperti macam kayak CGP kemarin kak ya nah kalau CGP saya kurang tahu yang tugas yang mana tuh kak jadi ada jadi ada yang dikumpulkan itu powerpointnya satu rancangannya apa tayang tadi ya tayang-tayang powerpointnya kedua notulen rapat itu dikumpulkan terpisah dan ketiga dokumentasinya terpisah juga kalau saya tidak salah mengerti saya tidak lihat bentuk dari uploadnya bagaimana ada yang sudah membuka kak-kak oh notulen rapatnya itu untuk yang komple itu kak ya notulen rapatnya itu yang dikumpulkan ketika kita presentasi ketika kita presentasi gitu kak oh yang presentasi itu ya kak yang yang kemarin yang sudah itu kita presentasikan iya iya bareng itu oh itu dia nanti notulennya iya kak jadi ada diskusi misalnya dari pertanyaan dari pak joni apa tulis gitu oh iya apa dari pak lenny oke silahkan kak ini banyak pertanyaan baik kak terima kasih kak saya mau tanya ini RTL nya sesuai dengan rencana yang kita buat di pertemuan sebelumnya itu atau bagaimana kak itu satu kemudian kedua nanti kan ini dibuat kayak per point terus kita paparkan di dalam komple sama halnya dengan kak Juanda sih kak saya paling terkendala agak di waktu ini karena pertama karena kita kan sekolah penggerak ada program pengimbasan ke beberapa sekolah untuk beberapa hari ini mungkin ada kegiatan itu di sekolah untuk pengimbasan untuk apa menangani rapor sekolah yang dapat merah itu jadi tugas sekolah penggerak melakukan pengimbasan di beberapa sekolah dan salah satunya kita sebagai penyampai materinya istilahnya itu kan materi IKM ini itu satu kedua kegiatan 17an Agustus juga banyak sama halnya dengan kayak kak Pero ini ada gerak jalan dan lain sebagainya kemah dan bersiapan lainnya di tanggal 11 itu kemudian ini bentuknya kalau kayak kata kakak tadi kita nyiapkan PPT kemudian kita paparkan di dalam kombel ya kak ya kemudian kegiatan itu didokumentasikan dan dibuat notulannya dan itu nanti bentuk semua itu dimasukkan di KLMS seperti itu kakak kerjanya ya betul kali ini ya itu betul jadi kakak kalau misalnya belum siap PPT-nya kakak-kakak memberikan ini juga sudah sudah bisa ya kali ini sebetulnya untuk mengambil dokumentasi makanya dimanfaatkan waktu yang ada dalam minggu inilah minta waktu mungkin setengah jam atau satu jam ke rekan-rekan komunitas belajar bisa melalui kepala sekolah karena berkait mengejar tugas ini pertanyaan dari Kak Ulfa berapa menit video tidak ada Kak Ulfa tidak ada batasan dan tidak harus video bisa foto-foto saja atau tadi ya video atau foto ya itu maaf ya bentar pertanyaan dari Kak Ulfa lagi komunitas belajarnya belum terbentuk nah itu tadi Kak Ulfa jadi kita dengan rekan-rekan saja anggap saja komunitas belajarnya baru tahap inisiasi gitu Kak Ulfa ya jadi jangan khawatir yang penting kita presentasi di rekan-rekan guru di sekolah lah intinya seperti itu jadi jangan sampai kita terepotkan harus segera karena ini enggak itu kan yang mengekskalkan kombel sepertinya kepala sekolah yang punya tugas kita hanya menyelesaikan tugas kita menyampaikan mempresentasikan program kita ke rekan-rekan guru oke sampai disitu banyak nih yang baik Kak terima kasih izin bertanya nih Kak itu kan RTL ini kan kita lanjutkan dari pembuatan rancangan yang kemarin Kak ya oh iya pertanyaan itu ya Kak tadi pertanyaan kali ini juga boleh dari rancangan yang kemarin atau misalnya mau program yang baru saya kira tidak masalah juga Kak Kak nah terus ini satu lagi kalau yang kemarin kan sudah apa sudah tinggal menurutkan Kak habis lagi apa kan rancangan yang saya buat kemarin itu kan di sekolah lama kayak di SMP nah ini nanti kemungkinan tanggal 10 Agustus ini per 10 Agustus saya pindah tugas ke SD Kak karena ada pelantikan di tanggal 10 nanti nah jadi untuk RTL-nya ini gimana Kak boleh enggak di tempat yang lama di tempat yang SMP yang saya ngajar lama atau harus di tempat yang baru karena kalau di tempat yang baru mungkin saya belum mengenal situasi lingkungan sekolahnya seperti apa kemudian guru-guru seperti apa gitu oke Kak kita jangan merepotkan diri sendiri yang mudah buat Kak Habis saja oh baik jadi boleh di sekolah lama kan ini kan pelaksanaannya kan ke kemungkinan di bulan 11 nanti karena ini kegiatan rutin tahunan mantikan apa Kak Johanda tidak apa nanti Kak Habis bisa nanti apa sekolah ya Kak kerekan gurunya kerekan gurunya yang guru olahraga di grup di Jokta di sekolahnya yang ditinggalkan Kak Habis ya bisa jadi praktik baik untuk dibagikan baik Kak terima kasih jadi jangan-jangan sampai kita terberatkan dengan tugas ini karena kita juga banyak tugas yang baik ya takutnya pas pengimbasannya itu harus di sekolah yang tempat kita ngajar yang baru iya enggak apa-apa Kak Habis silahkan Kak Wahid Kak Wahid iya Kak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh izin Kakak-kakak iya mohon maaf Kak belum bisa lihat ininya video karena mungkin tidak stabil jadi izin Kak untuk RTL ini kebetulan seperti kata Kak Peru tadi mungkin kita rekan-rekan semua ini kan lagi sibuk Kak jadi penitian 17an juga mepet waktunya dan juga mungkin Kak izin soal apa namanya itu yang kegiatan rencana ini itu kan hampir mirip seperti yang perencanaan kita kemarin sebenarnya komponen-komponennya ini nah jadi tinggal kita rekan-rekan ya melengkapi saja mungkin jadi hanya ini nanti kita yang seperti Kak Mulana menyampaikan tadi jangan buat repot kita sendiri yang penting terlaksana kemudian videonya dokumentasi tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Lupa yang mungkin dia belum ada kombol ya kita kumpulkan saja rekan-rekan di sekolah kita jadi seperti kita menyampaikan nasib presentasi kegiatan kita itu saja ya jadi intinya mungkin sama-sama kita sudah ya tahulah Kak Melana juga mohon izin mungkin lagi sibuk-sibuknya yang penting apa yang kita percanaan kita yang kita kemarin kita susun sesuai komponen yang disampaikan oleh Kak Melana di PPT ini dan juga yang diminta kemudian videonya terasana itu Kak mungkin Kak mungkin Kak mohon izin Terima kasih Kak Wahid sama-sama Kak Kak tadi ada pertanyaan apa ya Kak Susilo dulu ini pertanyaan apakah harus Kak Indra tadi yang nanya apakah harus kokurikuler ini Kak Indra di komponen nomor 5 di sini program kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler jadi kokurikuler ya Kak bergerak lagi nanti kita bisa lanjut disini kesipakan satu lagi Kak Susilo atau Kak Satria dulu tadi Kak Satria deh izin Kak Assalamualaikum Waalaikumsalam izin Kak aku ini kan baru balik jadi minta tolong jelas ke sekitar 2 menit dulu Kak tugas-tugas sapu terus cukup berapa lama karena aku ketinggalan kak jadi gak perlu paham kak mulanya butar ulang YouTube Kak mulanya meng jangan khawatir nanti apa namanya bisa salah satu teman tolong telepon Kak Satria untuk menjelaskan kak ya ini saya oke siap siap saja oke kakak kakak saya kira selanjutnya kita bisa berdiskusi di ruang chat ini kita manfaatkan dan kakak juga silahkan berdiskusi di ruang ini saya pamit dulu karena waktu pertama waktu sudah habis dan juga saya ada kegiatan lain kakak jangan jangan minta terima kasih untuk pertemuan malam ini tugasnya jangan sampai merepot tapi kita bermakna dapat poinnya dapat intisarinya ingat yang 9 slide itu poin-poin untuk penilaiannya ini saya akan share juga powerpointnya itu saya kira akan saya akan membutuhkan kakak-kakak semua kali lagi terima kasih untuk pertemuan malam ini silahkan dilanjutkan kakak-kakak semua saya duluan karena ada keperluan lain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam semuanya waalaikumsalam walaikumsalam 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 terima kasih kak terima kasih sayonara terima kasih